Banjir akibat luapan sungai Citarum yang menggenangi ratusan rumah warga Balai Endah dan Dayakolot Kabupaten Bandung selasa siang mulai surut. Para guru dan murid mulai membersihkan kelas mereka yang dipenuhi lumpur bekas genangan banjir. Meski banjir luapan sungai Citarum selasa siang surut, namun sejumlah ruas jalan menuju pemukiman di Kecamatan Balai Endah dan Dayakolot masih terendam banjir dengan ketinggian 20 cm. Pasca diterjang banjir, murid beserta guru Sekolah Dasar Negeri 7 Dayakolot membersihkan ruangan kelas yang dipenuhi lumpur dan sampah. Akibat sering dilanda banjir, puluhan meja dan kursi belajar pun rusak. Sama meja itu, buku-buku sebagian ada yang jatuh dari bangku. Rusak semua ya Pak? Iya rusak. Harapan saya supaya ditinggikan lah, supaya enggak banjir terus, ini udah 20 kali banjir. Dari Oktober 2015 sampai sekarang. Kondisi tersebut tidak menyurutkan para siswa untuk tetap melakukan kegiatan belajar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung menghimbau agar warga yang berada di dekat aliran sungai Citarum meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada pertengahan bulan Maret. Kepada warga masyarakat agar tetap senantiasa meningkatkan kewaspadaan ketika musim menghujan atau ketika hujan dalam potensi deras, dengan intensitas deras ataupun sedang, agar melakukan tindakan-tindakan pengamanan terhadap benda-benda yang berharga. Meski pemerintah telah melakukan normalisasi sungai Citarum, namun belum menunjukkan hasil maksimal. Banyaknya alih fungsi lahan di cekungan Bandung menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di kawasan Bandung Selatan. Adi Rianto melaporkan untuk NET.